Kitab Raja-Raja yang Pertama, Pasal 19 Elia di Gunung Sinai Raja Ahab menceritakan kepada Izebel semua hal yang dilakukan Elia dan bagaimana caranya Elia membunuh para Nabi Baal dengan pedang. Jadi Izebel mengirim seorang utusannya kepada Elia untuk mengatakan Aku berjanji, besok kira-kira pada waktu seperti ini aku membunuh engkau, sama seperti engkau membunuh satu dari para Nabi itu. Jika aku tidak berhasil, biarlah dewa-dewa melakukan yang sama atau yang lebih buruk terhadap aku. Ketika Elia mendengar itu, ia takut dan lari untuk menyelamatkan dirinya bersama hambanya. Mereka pergi ke Bersheba di Yehuda. Hamba itu ditinggalkannya di sana. Dia sendiri berjalan ke Padanggurun sehari perjalanan namanya. Dia duduk di bawah semak. Ia berdoa agar ia mati. Katanya, Cukup sampai di sini saja ya Tuhan. Biarlah aku mati. Aku tidak lebih baik daripada nenekmu yang ku. Sesudah itu, ia merebahkan diri ke semak-semak lalu tertidur. Malaikat datang kepada Elia dan menyentuhnya serta mengatakan, Bangun dan makanlah. Elia melihat dekat kepadanya roti bakar di atas arang dan seken di air. Elia makan dan minum lalu tidur kembali. Kemudian Malaikat Tuhan datang kembali kepadanya dan berkata, Bangunlah dan makan. Jika tidak, Engkau tidak cukup kuat dalam perjalanan jauh. Elia bangun lalu makan dan minum. Makanan itu memberikan kekuatan bagi dirinya Untuk melakukan perjalanan selama 40 hari dan 40 malam. Dia berjalan ke Gunung Horeb, Gunung Allah. Elia masuk ke dalam gua dan bermalam di sana. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, Mengapa engkau di sini, Elia? Elia menjawab, Tuhan yang Maha Kuasa, Aku selalu melayani-Mu sebaik mungkin. Tetapi orang Israel telah meninggalkan perjanjian dengan engkau. Mereka membinasakan misbah-misbah-Mu. Mereka membunuh Nabimu. Hanya aku seorang nabi yang masih hidup. Dan sekarang mereka berusaha membunuh aku. Kemudian Tuhan berkata kepada Elia, Pergi dan berdirilah di atas gunung di hadapanku. Aku akan melintas di depanmu. Kemudian bertiuplah angin yang kuat memecahkan gunung-gunung di hadapan Tuhan. Tetapi angin itu bukanlah Tuhan. Sesudah tiupan angin itu, terjadilah gempa bumi. Tetapi gempa bumi itu bukan Tuhan. Setelah gempa bumi itu, ada api. Tetapi api itu bukan Tuhan. Setelah api itu, terdengar suara yang halus dan lembut. Lalu melangkah keluar dan berdiri di jalan masuk ke gua itu. Terdengar suara yang berkata kepadanya, Elia, mengapa engkau di sini? Elia menjawab, Tuhan yang maha kuasa, Aku selalu melayanimu dengan sebaik mungkin. Tetapi orang Israel telah meninggalkan perjanjiannya dengan engkau. Mereka telah membinasakan misbah-misbahmu. Mereka membunuh nabimu. Hanya aku satu-satunya nabi yang masih hidup. Dan sekarang mereka berusaha membunuh aku. Tuhan berkata, Pergi kembali ke jalan yang engkau jalani sebelumnya menuju Padanggurun ke Damsik. Pergi ke Damsik. Dan urapi Hazael, menjadi raja atas Aram. Kemudian urapi juga Yehu, anak Nimsi, menjadi raja Israel. Selanjutnya urapi Elisa, anak Safat dari Abel Meholah, sebagai penggantimu. Yehu akan membunuh orang yang luput dari Pedang Hazael. Dan Elisa akan membunuh orang yang luput dari Pedang Yehu. Aku masih memiliki 7.000 orang di Israel yang tidak pernah menyembah Baal atau mencium berhala itu. Elisa menjadi nabi. Jadi, Elia meninggalkan tempat itu dan bertemu dengan Elisa yang sedang membajak 12 hektar tanah. Elisa sedang mengerjakan hektar yang terakhir ketika Elia datang. Elia mendekati Elisa, lalu memakaikan jubahnya ketubuh Elisa. Elisa segera meninggalkan lembu-lembunya dan berjalan mengikuti Elia dari belakangnya, serta mengatakan, Izinkan aku pamitan dahulu dengan ayah dan ibuku. Kemudian, aku mengikut engkau. Elia menjawab, Baik, pergilah. Aku tidak menghalangimu. Elisa pergi dan menyembelih lembunya. Ia mempergunakan bajak sebagai kayu api untuk memasak daging. Kemudian, dia membagi-bagikannya kepada orang-orangnya seperti makan bersama yang khusus. Setelah itu, mulailah Elisa mengikuti Elia sebagai penolongnya.